Hai siapkan satu bungkus sagu mutiara di sini ada tulisannya neto 100 gram untuk satu bungkus sagu mutiara seperti ini aku beli dengan raga 2500 rupiah untuk mendapatkan sagu mutiara putih ini kita pisah-pisahin dulu untuk sagu mutiara merah dan putihnya karena kalau membuat sagu mutiara hitam itu kita hanya membutuhkan sagu mutiara putihnya aja ya sagu mutiara merahnya enggak perlu ikut dimasak selesai dipisahkan antara sagu mutiara merah dan putih ternyata saat kita pilih-pilih kita mendapatkan sagu mutiara merahnya sedikit banget ya temen-temen jadi cuman seperdelapan bungkusnya aja malah ini sedikit banget jatuhnya jadi untuk satu bungkus ini kita bisa mendapatkan sagu mutiara putih yang banyak ini langsung aja sagu mutiara merahnya kita bisa simpan di dalam plastik yang kecil jadi nanti misalnya kita mau bikin es campur atau es apapun yang ada sagu mutiara merahnya ini bisa kita gunakan untuk sagu mutiara putihnya ini kita simpan dalam plastik perapatan biasanya ada sih yang jual sagu mutiara putihnya aja di online tapi jatuhnya lebih mahal ya temen-temen kalau kita pisahin manual seperti ini jatuhnya lebih murah dan enggak capek juga ya karena cepat banget proses memisahin antara sagu mutiara putih dan sagu mutiara merahnya kalau sudah dipisah seperti ini nanti sagu mutiara putihnya bisa kita warnain sesuai selera langsung aja ditimbang berapa berat sagu mutiara merah dan berapa berat sagu mutiara putih nah ini untuk satu bungkus 100 gram sagu mutiara putih yang dibungkus tadi ini kita mendapatkan sagu mutiara merah seberat 12 gram dan sagu mutiara putih seberat kurang lebih 98 gram nyaris 100 gram ya temen-temen jadi hasilnya cukup banyak ya hampir nyaris 100 gram simpan sagu mutiara merah dan putih di dalam wadah tertutup sekarang kita masak sagu mutiara putihnya untuk membuat mini boba atau sagu mutiara hitam siapkan 600 ml air lalu panaskan sampai mendidih setelah mendidih seperti ini masukkan kurang lebih 98 gram sagu mutiara putih yang sudah kita pisahkan tadi masukkan 1 sendok makan pewarna makanan hitam merah kupu-kupu kemudian tambahkan juga setengah sendok pewarna makanan coklat merah kupu-kupu juga ini langsung aja kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata ini warnanya sudah hitam dan bagus langsung aja kita tutup masak selama 5 menit setelah 5 menit aduk-aduk dulu sagu mutiara nya supaya enggak menggumpal-gumpal lalu matikan api kompornya tutup biarkan selama 30 menit setelah 30 menit dibiarkan dalam api yang sudah mati ini kita aduk-aduk dulu sagu mutiara nya supaya enggak menggumpal-gumpal lalu tambahkan 200 ml air Nyalakan kembali api kompornya masak selama 7 menit setelah 7 menit mendidih ini kita matikan api kompornya aduk-aduk dulu supaya enggak menggumpal-gumpal lalu tutup biarkan sampai benar-benar dingin setelah benar-benar dingin hasilnya seperti ini sagu mutiara benar-benar matang walaupun tadi kita masaknya pakai metode 5 30 dan 7 bilas sagu mutiara hitam sampai benar-benar bersih untuk air cucian bilasan pertama disini aku bilas menggunakan air pump dan air yang benar-benar bersih ya lalu disaring kemudian masukkan lagi ke panci ini air bilasannya kita buang dulu karena warnanya masih hitam lanjut bilas lagi menggunakan air pump atau air bersih ini kita bilas sagu mutiara hitamnya sampai airnya benar-benar bening kemudian disaring ini ini airnya masih agak sedikit butuk sekali lagi ya untuk pembilasannya buang dulu air bilasan kemudian masukkan lagi air ini untuk air yang terakhir ini kita bisa menggunakan air galon ya teman-teman atau air matang ini langsung aja kita aduk-aduk nah terlihat air bilasan terakhir ini airnya benar-benar bening banget dan sagu mutiara siap untuk kita gunakan kenapa air bilasannya air matang supaya nanti aman untuk kita konsumsi ya ini langsung aja sagu mutiara nya disaring dan simpan dalam wadah yang tertutup sagu mutiara hitam ini bisa jadi campuran ide jualan dan minuman yang kekinian simpan dalam wadah tertutup supaya aman dan tetap bersih ini dapatnya banyak banget dari satu kemasan aja dapat separuh dari cup seperti ini pertama-tama siapkan 1 sasad nutrijel plain kemasan 15 gram masukkan ke dalam panci tambahkan 3 sendok makan gula pasir seperempat sendok teh garam aduk sampai tercampur rata masukkan 2 liter air Hai sisihkan sedikit untuk kita melarutkan tepung maizena siapkan 2 sendok makan tepung maizena masukkan ke dalam air yang kita sisakan tadi aduk sampai larut sudah larut seperti ini masukkan ke dalam larutan nutrijel aduk sampai semuanya tercampur rata dan nggak ada yang menggumpal-gumpal masak sampai mendidih sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya tunggu sampai uap panasnya hilang siapkan gelas takar ambil 350 ml larutan nutrijel larutan nutrijel larutan nutrijel masukkan ke dalam mangkuk tambahkan 1 sasad jus rasa strawberry 2 tetes pewarna makanan merah aduk sampai tercampur rata sisihkan dulu ambil 350 ml larutan nutrijel larutan nutrijel lagi selagi panas masukkan ke dalam mangkuk tambahkan 1 sasad jus jus rasa lemon 2 tetes pewarna makanan kuning aduk sampai tercampur rata kemudian sisihkan kemudian sisihkan ambil 350 ml larutan nutrijel selagi panas masukkan ke dalam mangkuk tambahkan 1 sasad marimas rasa melon 2 tetes pewarna makanan hijau aduk sampai tercampur rata lalu sisihkan ambil 350 ml larutan nutrijel lagi ambil 350 ml larutan nutrijel selagi panas masukkan ke dalam mangkuk tambahkan 1 sasad marimas rasa blueberry 2 tetes pewarna makanan biru aduk sampai tercampur rata lalu sisihkan ambil 350 ml larutan nutrijel ambil 350 ml larutan nutrijel lagi masukkan ke dalam mangkuk tambahkan 1 sasad top ice rasa coklat tambahkan juga 2 tetes pewarna makanan coklat aduk sampai tercampur rata lalu sisihkan tambahkan sisihkan 250 ml larutan nutrijel tambahkan 1 sasad jas jus rasa anggur 2 tetes pewarna makanan ungu aduk sampai larut lalu sisihkan siapkan plastik standing post ukuran 9x15 cm untuk harga plastik standing post ukuran 9x15 cm di darahku harganya Rp14.000 isinya 50 piece jadi untuk per piecenya harganya kurang lebih Rp280 langsung aja masukkan kurang lebih 60 ml larutan nutrijel rasa melon ke dalam plastik standing post jangan direkatkan dulu ya kita tunggu sampai agak dingin masukkan juga warna ungunya sebanyak kurang lebih 60 ml atau setara dengan seperempat dari plastiknya masukkan juga warna kuning lalu warna merah jadi selain berwarna untuk gelinya ini ada rasanya ya dari buah-buahan dari jas jus dan marimas jadi nanti anak-anak tinggal pilih aja mau rasa yang mana karena di tiap warna ada rasanya seperti warna coklat ini rasanya ya coklat dan begitu warna selanjutnya sebelum ditutup ini kita tunggu dulu sampai agak dingin supaya nanti plastiknya nggak beruap kalau sudah agak dingin seperti ini bisa kita tutup rapat plastik standing pochnya jadi aman banget misalnya kita mau simpan di dalam kulkas jadi nggak tumpah-tumpah simpan dalam kulkas sampai padat kurang lebih selama 1 jam atau biar lebih cepat bisa juga disimpan di dalam freezer seperti ini kurang lebih selama 20 menit atau sampai jelinya benar-benar padat kurang lebih sudah 20 menit keluarkan jelinya dari freezer seperti ini hasilnya kalau padat ciri-ciri jeli yang sudah jadi adalah ini jelinya saat kita miringin dia bukan air lagi tapi benar-benar jeli yang sudah padat untuk larutan gulanya siapkan 250 gram gula pasir masukkan ke dalam panci tambahkan 500 ml air aduk sampai tercampur rata masak sampai mendidih sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya tunggu sampai dingin kalau sudah dingin masukkan ke dalam wadah atau dalam termos seperti ini yang ada tutupnya ya kemudian biarkan sampai benar-benar dingin untuk penyelesaiannya siapkan semua bahan disini ada sagu motera hitam kemudian disini ada juga 490 gram kental manis putih larutan gula pasir dan secukupnya es batu nah ini dia jeli yang sudah benar-benar padat nah ini kalau teman-teman mau jualan langsung aja misalnya ada yang beli langsung aja masukkan es batu ke dalam plastik standing poach kemudian masukkan juga kental manis putihnya kurang lebih 1 sendok makan kemudian masukkan juga larutan gula pasirnya sebanyak kurang lebih 2 sendok makan kemudian setengah sendok makan sagu motera hitam aduk sampai tercampur rata dan kocok sampai jelinya hancur sudah hancur seperti ini lalu ditutup atau langsung bisa dikasih sedotan ya ini siap untuk disajikan selesai dimasukkan semua ternyata kental manisnya masih sisa ini bisa untuk jualan hari berikutnya secara penampilan es jedot ini alias es jeli sedot ini cantik banget warnanya ada ungu merah kuning hijau dan biru serta coklat ini menarik banget perhatian anak-anak di tiap warnanya ada rasa yang berbeda-beda apalagi ditambah dengan sagu motera hitam bikin makin kekinian ini cara nikmatinya diaduk-aduk dulu dan rasanya bismillahirrahmanirrahim manis seger banget dari modal kurang lebih 37.860 rupiah dapat 37 kantung modal per kantungnya jatuh di 1.023 rupiah jual 2 ribuan udah untung banyak banget atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing ya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati